Intro Fina, kita harus hati-hati Eva mulai curiga melihat laporan keuangan perusahaan Apa? Curiga gimana? Saya akan banyak menggunakan uang perusahaan Untuk membayai gaya hidup kita ini Itu kan bukan salah saya mas Mas sendiri yang salah Mestinya mas harus hati-hati Supaya jangan sampai ketahuan dong Sudahlah, sudahlah Finn Pokoknya untuk sementara waktu Kamu jangan berfoya-foya dulu Jangan sampai membuat Eva makin curiga sama kita, ngerti? Terlambat om Saya udah lama curiga Dan saya udah temukan jalan keluarnya Karena dapet mobil baru ya dari kantor Iya dan, sekalian sama supirnya Iya kan? Kakak pergi dulu ya Umi, jagain Tino ya Neng, neng Salam ya buat supirnya Katak sih Pokoknya ingat janji kakak Insya Allah abis lebaran Tino bisa sekolah lagi Sama bisa ngumpul bareng kak Ian lagi Ya kan kak? Insya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ma, jam 11 nanti om ada meeting sama klien Jadi om gak bisa ikut meeting ini Karena om harus segera berangkat Oh om, gak perlu om Om gak usah pergi Kenapa? Ini penting Meeting dengan Mulai sekarang Semua tugas di luar akan ditangani sama Wisnu Wisnu? Tolong Pak Wisnu disuruh masuk ke ruangan saya ya Terima kasih Perusahaan ini memerlukan tenaga kerja yang profesional Terutama meng-handle keuangan Hai Wis Om udah kenalkan sama Wisnu? Maaf Ada file yang harus saya ambil Apa ini? Apa maksud kamu? Kamu lebih percaya sama Wisnu Daripada sama om Om Ini bukan masalah Percaya atau gak percaya Ini masalah Profesionalisme Jadi kamu anggap om Gak bisa meng-handle keuangan perusahaan Kamu anggap om tidak mampu Dari Laporan yang saya pelajari belakangan ini Saya harus mengakui kalau Om kurang kompeten di bidang ini Apa? Wisnu akan membenahi Departemen Keuangan Om bisa belajar banyak Dari dia Apakah kamu tidak khawatir? Wisnu itu tahu banyak tentang kita Kalau dia buka mulut bagaimana? Buka mulut sama siapa? Sama Adrian Adrian udah gak ada lagi Arman juga udah gak ada Saya yang pengendali perusahaan ini Om gak usah khawatirlah sama Wisnu Wisnu tahu siapa saya Dia gak berani macam-macam Sama saya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak mau keluar? Iya. Ini saya butuh tangan Bapak untuk proposal di surat kabar ini, Pak. Bapak mau baca proposalnya dulu, Pak? Tidak usah. Saya percaya sama kamu. Saya pergi dulu, ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mulai sekarang, semua tanggung jawabnya Pak Hashim, saya akan serahkan pada kamu. Apa yang membuat kamu meminta saya kembali lagi ke perusahaan ini sebenarnya? Iya, saya perlu orang yang saya percaya untuk mengawasi Pak Hashim. Kamu percaya sama saya? Tapi apa saya bisa percaya sama orang seperti kamu? Wisnu. Kamu kan tahu saya, selama kamu enggak ngecewain saya, saya enggak akan ngecewain kamu. Kapan sih saya pernah ngecewain kamu? Sekarang kamu harus menggantikan Pak Hashim. Karena manajer keuangan klien kita ingin bicara dengan manajer keuangan perusahaan. Which is, kamu adalah manajer perusahaan kita. Terima kasih. Karena kamu sudah percaya sama saya. Sama-sama. Saya pergi dulu. Wisnu bisa saya kendalikan dengan sedikit uang. Tapi Om Hashim dan Tata Fina, mereka terlalu berbahaya dan serakah. Saya harus membatasi semua kekuasaan Om Hashim. Permisi Pak, tamunya sudah datang. Oh. Saya Wisnu yang menggantikan Pak Hashim dari PT Nusantara Bersaudara. Oh. Selain duduk. Terima kasih. Mulai sekarang, saya menggantikan dan meneruskan semua proyek Pak Hashim. Oh. Anda, saya adalah manajer keuangan di PT Sri Devi. Senang berkenalan dengan Anda, Pak Munir. Saya dengar perusahaan PT Nusantara Bersaudara adalah milik keluarga. Apakah Anda ada hubungan dengan direksi? Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan direksi. Saya hanya karyawan biasa. Kebetulan, saya dipercaya oleh Pak Arman dan Pak Adrian dulu. Pak Adrian dan Pak Arman? Mereka, mereka kakak beradik. Dulu yang memimpin perusahaan ini. Tapi, sekarang mereka sudah non-aktif. Dan perusahaan dipimpin oleh Bu Eva, istrinya Pak Arman. Saya yakin Anda mengajak saya kemari untuk membicarakan masalah proyek pembangunan sepah perusahaan Anda yang kami tangani konstruksinya. Saya kemari menyampaikan pesan dari Bu saya untuk Anda. Silahkan. Uang itu akan menjadi milik Anda, jika Anda mau menceritakan tentang sejarah peralihan kepemilikan di perusahaan Anda. Bu saya ingin tahu kenapa Ibu Eva yang memegang perusahaan itu, yang sebelumnya dipegang oleh Pak Adrian dan Pak Arman. Saya siap mendengarkannya. Hanya dengan bercerita saja, saya sudah dikasih uang sebanyak ini. Seandainya saya bisa membuktikan kebenaran cerita saya, saya akan dibayar lebih banyak lagi. Dan saya tahu semua perbuatan Bu Eva terhadap Pak Arman dan Pak Adrian. Saya hanya perlu memberikan bukti. Ini namanya kesempatan emas. Kesempatan emas apa? Kamu habis dapat loterai? Enggak, Bu. Terus bagaimana hasil meeting dengan PT Sedevi? Ada proyek baru? Iya. Eh, belum. Maksud saya belum. Tapi, sepertinya mereka berminat untuk memakai kontraktor kita. Untuk menangani proyek mereka yang ada di... Surabaya. Iya, Surabaya. Kenapa sih kamu? Keliatannya kok... Enggak ada apa-apa kok. Siapkan laporannya. Jangan sampai proyek ini lepas. Karena PT Sedevi adalah PT grup perusahaan besar. Saya mau menjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan dengan mereka. Surya, aku pergi dulu ya. Udah ada janji sama Teddy. Silahkan. Kamu lagi ngapain sih, Sur? Ini... Ini buat apaan sih, Sur? Surya? Kamu lagi buat apa? Buat jimat ya? Mau guna-gunain aku ya? Eh, sembarangan kamu. Saya sedang menjalankan ilmu dan resep warisan dari leluhur saya, Sin. Maksud kamu? Kamu mau pacara untuk leluhur kamu? Kamu lupa ya? Ganteng-ganteng begini, saya ini anak pengusaha jamu terkenal dari Madura loh, Sin. Kamu membuat jamu. Eh, malah ngetawain lagi. Kamu belum tahu khasiat jamu ini ya? Belum pernah mau coba ya? Eh, belum tahu dia resep dari Madura. Banyak iklannya loh, Sin di TV-TV. Ramuan Madura. Nah, dijamin jamu lain juga akan laput tuh sama jamu ini. Berarti tinggal penjualan saja. Ya. Satu. Dua. Eh, ini botol kosong, gue ikutin. Tiga. Oke, pasti. Loh, Sur, Sur. Kamu mau kemana, Sur? Sur. Apa sih? Kamu mau kemana? Saya ingin menyebar luaskan warisan leluhur saya untuk masyarakat luas. Yohadah. Yohadah. Bukan sulap, bukan dir. Ayo, silakan beli jamu ini. Jamu ridho asli ramuan dari Madura. Asli ramuan dari leluhur saya, ya. Siapa yang mau beli, silakan. Jamu ini berhasil untuk mengobati panas dalam. Mengobati masuk angin pekalinu. Ya, Pak. Silakan mau beli, Pak. Ya, satu botol ini harganya Rp 5.000. Ya, Rp 5.000, Pak. Oh, ini hasilnya bagus, Pak. Nah, ini kalau ini beli tiga, harga Rp 6.000. Hasilnya sama juga. Ya ampun. Surinya jualan jamu. Ini jamu juga bisa menambah stamina selama menjalankan ibadah puasa. Tinggal ada berapa botol lagi. Jamu ridho asli dari Madura. Om beli sakit pinggang ini cukup minum satu botol ini. Ya, nanti besok satu botol lagi. Tidak boleh utang, dibayar dulu. Kalau mau ambil ATM sebelah sana, ya. Ambil ATM dulu. Oke, terima kasih. Ayo, siapa lagi? Sil, mau banget sih macet ya? Saya itu habis ngebututin Suriya. Teh, kamu tahu nggak? Apa yang dilakukan Suriya hari ini? Emang dia ngapain sih? Suriya jualan jamu di tikungan. Di emperan lagi. Hah? Mana mungkin? Suriya kan sarjana. Mana mungkin dia mau jualan di pinggiran kayak gitu? Kamu ikut sama saya, kalau kamu nggak percaya. Ayo, cepetan. Hei, hei, Pak, Pak. Kenapa? Saya kan akan buktikan keampuan jamu kamu ini. Loh, maaf lho, Pak, sebelumnya, Pak. Ini kan bulan puasa. Walaupun Bapak tidak puasa, tolong hormati yang puasa, Pak. Kalau mau diminum, minum di rumah saja, ya. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Ini saya kasih bonus lagi dua, Pak. Penghabisan. Semoga lakas sembuh, Pak, ya. Oke. Iya. Alhamdulillah, namanya niat baik. Pasti diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya, dagangan habis, ludas. Laris, manis, Tanjung, Kibun. Tidak ada saatnya pulang. Menyiapkan dagangan buat di malam. Sur. Ngapain sih lu, Sur? Sorry, dagangan gua udah habis. Besok aja balik kemari lagi, ya. Lu gak malu? Jualan jamu kayak tukang obat gini. Kenapa mesti malu? Ini kan uang halal. Sur. Buat apa lu cari duit sampe lu ngorbanin gengsi lu? Gengsi? Hari ini pake gengsi. Sorry, Doris Strawberry. Gengsi gak kepake dalam kamu hidup gua. Gengsi itu tidak bisa disumbangin. Tapi uang ini bisa disumbangin. Apa, Sur? Disumbangin. Yoha. Udah lah. Gua mau nyiapin dulu buat dagangan nanti malam. Sur. Gimana? Apa katanya? Katanya duitnya mau disumbangin. Disumbangin? Disumbangin kemana? Gak tau. Saya tau kenapa Suria butuh duit sekarang. Karena duitnya akan dipake untuk ngedate sama si Ana. Hah? Ana? Dari mana Bapak tau semua itu? Dari mana saya tau itu gak penting. Yang penting, itu semua benar kan? Ana. Itu sudah bagian dari masa lalu, Pak. Kenapa Bapak harus ungkit lagi? Tapi kamu harus melakukan sesuatu, Ana. Kamu harus membalas perbuatan mereka. Tapi saya gak mau balas dendam, Pak. Bagaimana dengan masa depan kamu? Ibu mertua kamu, adik kamu, kakepar kamu. Kalau kamu punya kesempatan untuk memperjuangkan mereka, kenapa kamu tidak melakukannya, Ana? Saya saja merasa terpanggil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, Ana. Kamu juga. Ini bukan balas dendam, Pak. Setiap manusia punya kewajiban untuk menegakkan keadilan. 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 Sebuahkan ada himatnya. Yolah, cepet beresin barang-barang Adrian dari rumah kamu. Emang kamu siapa? Yuduh nyuruh aku. Nanti kalau Adrian jadi bos di sini, dan aku jadi asisten bos, kamu bakal jadi bawahan aku. Udah, Delis. Jangan mimpi terus. Kamu tuh yang mestinya berhenti mimpi. Kalau impianku, akan menjadi kenyataan. Tapi kalau impian kamu, akan berakhir. Iya, tapi kan mimpi aku gak seambisi kamu. Masih aja kamu tunggu, Nafik, ya? Kamu gak mau bantuin aku untuk kedapetin Adrian, karena diam-diam kamu naksir dia, kan? Dan diam-diam kamu mempunyai impian yang sama kayak aku. Cuman bedanya, aku jujur, kamu Munafik. Kamu, Adrian akan angkat kaki dari rumah kamu. Karena aku udah mendapatkan kontrakan baru buat dia. Dan kamu gak punya kesempatan lagi. Yang nyuruh Adrian pindah ke rumah aku aja kamu. Terus aku gak pernah tuh punya ambisi merebus suami orang. Udah deh, aku gak mau puas aku batal hanya gara-gara kamu. Yolah! Dasar, Munafik! Siapa yang Munafik? Eh, udah mau balik? Iya, kamu? Yuk barengan, yuk. Mau kemana kita? Saya mau ngajak kamu melihat rumah kontrakan baru. Ah, gak perlu. Saya kan udah ada kamar. Kamu liat aja dulu rumahnya, Yan. Ini rumah loh, gak cuman kamar. Saya gak mungkin sewa rumah. Gak ada uang. Lagian juga saya udah ada kamar untuk apa. Suatu saat nanti, apa kamu gak kepengen memboyong istri dan keluarga kamu kemari? Kalau ada rumah kan enak. Pak Rizal lagi sibuk ya? Pak Rizal sudah pulang, Bu. Jam segini. Tuh, Ben. Ya udah, kalau gitu saya nitepungnya sama kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ana benar-benar mirip dengan almarhum istri Bapak. Bagai pinang di belah dua. Ini rumah tante saya. Sudah lama kosong. Daripada kosong, lebih baik kamu yang menempati. Kok perabotannya lengkap begini? Maksud saya bukan kosong melompong. Cuman kosong tidak ada yang menempati. Kadang-kadang saya datang kesini untuk membersihkan. Cuman kalau kamu tinggal disini, saya kan gak perlu repot-repot datang kemari untuk membersihkannya. Kenapa saya? Kenapa gak kamu aja yang tempatin rumah ini? Saya lebih suka di kos-kosan. Kalau disini sepian. Berapa sewanya? Itu soal gampang. Nanti saya tanyakan kepada tante saya. Yang penting, kamu pindah aja dulu kemari. Ya. Cuman ada satu kamar yang terkunci dan kamu gak bisa ngebukanya. Oke? Selamat malam, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Pak, saya mau nanya. Semalamnya berapa ya? Disini 75 ribu, Mbak. Kalau gitu, saya booking untuk tiga malam ya. Oke, saya jatuh dulu. Saya yakin, dalam tempo tiga hari, saya sudah bisa kembali ke rumah saya dan tinggal bersama Adrian. Makasih ya, Pak. Iya. Ibu gak perlu saya lagi? Enggak. Ibu gak mau pergi kemana-mana lagi? Enggak. Makasih ya, sampai besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak, baru saja anak Rizal sudah pamitan mau pulang. Bapak. Tapi kelihatannya tidak jadi pulang ya? Karena anak sudah pulang. Saya tetap pulang. Saya akan bisa ketemu anak setiap hari di kantor. Kedatangan saya ke sini khusus untuk menyemuk Ibu. Saya permisi dulu ya, Bu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamunya, Pak. Tamunya, Bu. Itu... Sudah pulang barusan. Kamu sih bikin minum lama sekali. Hei, Bu. Kamu kan repot. Tamunya siapa sih? Ganteng. Boleh tuh. Umi, Umi. Puasa-puasa masih aja genit. Makasih ya minumnya. Alhamdulillah. Harga-harga makin gila. Semua harga naik menjelang lebaran. Tapi gaji Mas gak naik-naik juga. Malah saya lagi bunting tua begini. Kita nih lagi butuh biaya untuk melahirkan anak pertama kita, Mas. Nih. Jangan ngomel terus. Masya Allah, Mas. Dari mana uang sebanyak ini? Ada objekan. Wah, sering-sering aja Mas ada objekan. Objekan apa sih? Objekan sama konglomerat. Objek omongan. Omongan apa sih, Mas? Enggak ngerti. Hanya modal omongan. Saya sudah dibayar segitu, Mas. Ini belum apa-apa. Ini baru permulaan, Mas. Kalau saya bisa memberikan semua bukti-bukti yang diinginkan oleh bos itu. Saya yakin. Berapapun yang saya minta, dia pasti kasih, Mas. Enggak ngerti, Mas. Udah deh. Sekarang lebih baik kamu siapkan makan malam, G. Nanti sambil makan, kita cerita lagi. Wow. Banyak banget makanannya. Ada ayam panggang, ada sop, ada sayur tangguh. Semua umi yang masak. Bukan umi yang bikin. Tapi itu semua kiriman dari atasan kamu, Pak Rizal. Pak Rizal? Iya. Malah dia mengirimkan beberapa vitamin untuk Mama. Katanya dia sangat prihatin dengan penyakit Mama. Pak Rizal itu baik sekali, ya. Kamu beruntung, Loan, punya atasan seperti dia. Iya, Alhamdulillah. Mungkin itu jawaban Allah. Atas doa-doa kamu selama ini, Allah mengirimkan bantuan lewat Pak Rizal. Dia katanya mau membiayai pengobatan Mama juga. Tapi kenapa dia nggak pernah ngomong ya sama saya? Ya, karena dia bilang katanya, kamu pasti menolak bantuannya. Eh, angkat. An, Mama rasa Pak Rizal itu tulus, loh. Mama sangat menghargai. Dia mau datang ke rumah kita, menjenguk Mama. Mama sangat menghargai. Bukan karena uangnya, bukan karena bantuannya. Dia memenunjukkan perhatian kepada Mama. Hei, Neng! Ada telepon dari Dina Azriun! Gini, Bu! Halo, An. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kamu di kantor, ya? Nggak. Saya telpon dari Wartal. Saya mau kasih tahu kalau besok saya akan kirim uang. Saya juga gajian besok, Yan. Alhamdulillah. Gimana keadaan, Mama? Baik. Kamu nggak perlu khawatir, Yan. Kamu gimana? Alhamdulillah. Ya, Ana. Tino itu kan mau ulangan umum. Kamu kasih tahu dia supaya dia tekun dan giat baja, ya? Tino? Eh, Kak Ana. Tadi sore, Agil minyemin buku ke Tino. Kak Ana, bisa nggak fotokopiin di kantornya kakak? Jadi, Tino bisa ngembalikan bukunya Agil secepatnya. Besok kakak fotokopiin, ya? Kamu makan, bisa ya? Bentar lagi, Kak. Tanggung. Bagaimana dengan masa depan kamu? Ibu mertua kamu, adik kamu, hakikat kamu. Kalau kamu punya kesempatan untuk memperjuangkan mereka, kenapa kamu tidak melakukannya, Ana? Ini bukan balas dendam, Ana. Rizal benar. Saya harus memperjuangkan hak kamu. Suriak, kamu ngapain mau gelar di sini? Katanya mau ke masjid. Betul kan? Ke masjid. Tapi saya buat dagang. Saya sudah terawih kok di rumah tadi. Dan saya berdoa, semoga dagangan saya malam hari ini laris manis. Amin. Kamu join juga dong, buat suami kamu ini. Semoga dagangannya laku keras. Tunggu bubaran masjid. Nah, sudah bubaran. Ayo, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ini jamu asli dari Madura, Pak. Ada yang buat ini nggak? Pegelino? Semua bisa. Buat Pegelino bisa. Buat Enco bisa. Buat Asma bisa. Buat Lemasa kuat bisa. Bisa juga. Ini juga berhasil untuk menambah stamina dalam melakukan ibadah puasa sepanjang hari. Yang besar, 5 ribu. Sebotol, kalau yang kecil harga 2 ribu, 500. Beli 2, 5 ribu. Beli 3, jadi 6 ribu. Beli 1 botol ini, yang dikasih harga 5 ribu saja. Mas, saya beli 2 botol, Mas. Beli 2 botol yang besar, saya kasih bonus 1 botol yang kecil. Oke, mas. Oke, ini. Ambil aja ini. Gratisannya, Pak. Kembali 10 ribu ya. Terima kasih. Semoga makasih sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh malu-maluin banget sih. Malu juga kan? Ngelet suaminya kayak gini. Suti. Suti. Iya, Pak. Eh, tolong kamu ambilkan sepotol lagi ya. Baik, Pak. Saya juga ya. Pantesan aja pengeluaran belakang ini jadi bengkak. Kamu minum alkohol kayak minum air aja. Kalau kita mampu, gak ada masalah, Pak. Hidup ini harus kita nikmati. Harus. Itu kan namanya pemborosan, Om. Mulai sekarang, semua jatuh uang untuk beli alkohol dan minum-minuman lainnya harus dikurangin. Lagian juga gak bagus buat kesehatan, Om. Udah, saya udah selesai. Tante, jangan lupa kasih makan sama Arman ya. Ini sisanya kan masih banyak. Perhitungan banget. Baru cuma soal minuman. Berapa sih harga minuman ini? Dipanding harga perhiasan dan baju peju mahal itu. Iya. Masa kita gak boleh sih menikmati apa yang kita sukai? Dasar pelit. Mas, lihat, suaminya aja dikasih makanan sisa dia. Terlaluan, kan? Ya Allah. Berikan saya kekuatan untuk bertahan dan terus berusaha. Arman, ini jatah makan malam kamu. Jangan salahkan tante ya, kalau kamu cuma dapat makan makanan sisa dari kami. ini semua atas perintah istri kamu yang pelit. Ayo makan. Makan. Nanti kamu kelaparan loh. Aduh, maaf ya. Tante gak bisa bukain ikatan di tanganmu itu. Soalnya kamu kan berbahaya. Ayo sekarang makan. Makan. Nih, nanti kita taruh sini. Makan ya. Habisin. Ya Allah. mereka memperlakukan saya lebih hila daripada binatang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orangnya, Nda, ya? Aduh. Alhamdulillah. Hah. Masya Allah, cinta. Bener kan, sebelahkan aku? Pantesan aja, belakangan ini kamu rajin banget cari uang. Ternyata buat pacar gelap kamu, ya? Hah. Sini, kasih uangnya sama aku. Enak aja kamu bicara. Ini rejeki saya, haknya saya, bukan haknya kamu. Aku ini istri kamu, jadi aku yang lebih berhak atas uang itu, bukannya anak. Seharusnya anak itu minta uang dari suaminya, bukan dari kamu. Sin, jangan sembarangan kamu bicara hak sama saya, Sin. Sebelum kamu melakukan kewajiban kamu sebagai seorang istri, jangan pernah bilang hak sama saya. Ngerti kamu? Pernah kamu melakukan seperti itu sama saya? Pernah nggak? Dah pernah. Oh, jadi kamu anggap anak lebih berhak dibanding aku istri kamu? Iya. Surya, Sinta benar. Anak? Dia lebih berhak atas uang itu. Dia akan istri kamu. Tapi, An, saya berkewajiban membantu kamu sama Adrian, An. Kamu dan Adrian berhak menerima uang ini daripada Sinta. Sini. Sini. Sini uangnya. Sin, Sin. Kembalikan uang saya, Sin. Masya Allah, Sin. Surya, udahlah. Kamu pulang sama istri kamu. Tapi, An. Sur, saya benar-benar berterima kasih kamu membantu saya sama Adrian. Tapi kan dia istri kamu. Kasian dong, Sur. Anas, terus terang saya heran sama kamu, An. Kok bisa-bisanya kamu kebelahin Sinta sih? Padahal kamu udah ada fitnah, sudah diceci maki, tapi kamu bisa tabah seperti ini, An. Banget baga kamu. Udah lah, Sur. Hebat juga sih, Surya. Jualan jamu dalam sehari bisa menghasilkan 150 ribu. Kayaknya ini peluang bisnis yang menarik. Hah? Dasar lintah darat kamu. Kapitalis. Orang capek-capek nyari duit. Senanya main dirampas aja hasilnya. Sur. Maafin aku ya, Sur. Aku nyesel banget. Aku malu sama Ana. Aku udah nuduh kamu dan Ana sembarangan. Padahal Ana baik sekali sama aku. Malah dia bela aku. Iya, Sur. Kamu kasih sama Ana ya. Kok? Iya. Itu kan rezekinya Ana. Kamu bikin dan jualan jamu niat kamu kan baik untuk menolong Ana. Iya kan? Dan besok kamu mau gak bikinin jamu untuk istri kamu? Yoha. Aku bangga sama kamu, Sur. Karena kamu bisa berpenghasilan seperti ini. Artinya, kamu bisa mencari nafkah dan memenuhi kewajiban kamu sebagai suami. Dan pastinya, aku akan memenuhi kewajiban aku sebagai istri. Aku janji. Yoha. Oh. So sweet. Alhamdulillahirrohbilalamin. Gara-gara jamu juga bisa menyadarkan Sinta. Kenapa gak dari tadi sih, Sin? Aduh. Jan. Lisa. Kenapa kau nangis? Uang gaji saya ludes dirampok. Sekarang saya udah gak punya apa-apa lagi. Saya gak tahu. Mesti bayar kos pakai apa. Mana ibu kos saya galak lagi. Tadi pagi aja udah ditagi. Saya gak tahu saya mesti tinggal di mana, Jan. Saya. Sebentar. Terus terang, saya sebenarnya ada uang. Tapi uang ini saya akan kirim ke Jakarta. Tapi kalau kamu perlu, kamu pakai aja dulu. Jangan, Jan. Saya gak mau terima uang kamu. Terus kalau kamu gak ada uang, kamu mau tinggal di mana? Kalau kamu gak keberatan, saya bisa menempati satu kamar kosong di rumah ini. Kamu tinggal di sini? Daripada uang kamu buat saya, lebih baik kan saya numpang tinggal di sini. Ya kan? Untuk sementara aja, Jan. Sampai bulan depan saya menerima gaji, saya akan cari tempat kos baru. Ya? Terima kasih. book 4. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Memperjuangkan hak kita Memperjuangkan hak kita yang direbut oleh Eva Tapi Bagaimana caranya Pak Rizal bisa membantu kita Mengembalikan semua hak milik kita Wisnu akan memberikan semua bukti-bukti itu Dan semua bukti-bukti itu akan kita serahkan ke pengadilan Untuk diproses secara hukum Wisnu Kamu kenal Wisnu kan? Iya, orang kepercayaannya Adrian dulu Suami kamu salah memilih orang Wisnu itu jelas-jelas orang yang tidak bisa dipercaya Buktinya aja dia tidak bisa melakukan apa-apa Padahal dia tahu Eva melakukan kejahatan dan kecurangan Terus, kenapa sekarang Wisnu mau membantu Bapak? Uang punya power Untuk mengendalikan orang yang mentalnya rendah seperti Wisnu itu Sebentar Halo Iya benar, ini Munir Gimana? Atasan saya sudah nanyain tentang bukti-bukti itu Kapan mau kasih? Besok Oke, oke Makasih Munir itu siapa Pak? Munir itu adalah nama semaran saya Supaya gak curiga Terus, kenapa Bapak mau membantu saya? Saya hanya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan Dan saya juga gak rela Melihat orang sebaik kamu diperlakukan seenaknya Terima kasih Ya masuk Eh, selamat siang Ada apa Wis? Saya mau mengundang Bapak nanti malam Pak Oh Kamu mau mengundang saya makan malam? Iya Bapak dan istri Bapak Nanti malam ada acara tujuh bulanan kehamilan istri saya Pak Eh, Bapak bisa datang kan? Ya, bisa aja Asal kamu bisa menyiapkan makanan dan minuman kesukaan saya Jangan khawatir Pak Kami akan menjamu Bapak sebaik mungkin Oke Ini Apa ini Pak? Itu Merek minuman kesukaan saya dan istri saya Baik Akan kami siapkan Pak Sampai ketemu nanti malam Pak Saya permisi Pak Oke Halo Vin? Ngapain sih Mas? Undang tamu makan malam Itu kan buang uang Ini tamu penting Ma Rekan kerja saya Kamu jangan lupa belikan minuman merek ini Ini kan minuman keras? Ya Kamu beli sebanyak mungkin Minuman keras itu mahal Mas Gak apa-apa Ma Kita keluar modal dulu Yang penting kan ada hasilnya Maksud Mas? Kamu lupa Tentang objekan yang kita bicarakan tempoh hari Malam ini menentukan kesuksesan objekan saya itu Ini Masya Allah Lailah Insya Allah Minta Aduh Dudududududududu Zenzhen Catin dong Apa aneh nih? Sudah berapa botol hari nih? Itu Di dalam kardus semuanya Tinggal di bawah aja bagus mulai sekarang aku yang jualin jamu kamu dan kamu bikin jamu sebanyak-banyaknya oke apa bikin yang banyak aduh Sin kamu liat dong Sin saya sendirian kerjain begini Sin baju saja sampai kena kunyit begini kok oke kamu yang rajin ya kerjanya aku bangga sekali sama kamu ya sayang bye suamiku tercinta dadah suamiku tercinta aduh ya bangga sama gue masa sih bangga jamu ini resep tradisi keluarga yang pasti bukan buatan pabrik karena dibuatnya secara tradisional ya dari bawunya aja udah terasa beda ini pasti jamu istimewa jamu buatan tangan ini produknya sangat langka makanya saya kasih harga 100 ribu rupiah per botol 100 ribu rupiah ya kalau anda merasa keberatan enggak apa-apa enggak apa-apa saya akan lemparkan produk ini ke distributor lain bagaimana kalau 90 ribu rupiah oke oke surya surya sayang ini hasil jeripa ini hasil jiripaya kita hari ini jiripaya kita jiripaya kita jiripaya saya saja saya seharian kodok jamu di rumah Jangan gitu dong, Sur Aku kan ikut Andi dalam menjual jamu itu Ini Dua ratus empat puluh ribu rupiah Itu Uang ini akan aku simpan Aku akan simpan uang ini dikas keluarga Karena untuk kebutuhan rumah tangga kita Loh, Kak? Iya Seharusnya kamu itu bangga Karena mulai sekarang Kamu sudah betul-betul menjadi kepala rumah tangga Sudah bisa mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kita Jadi Uang itu untuk kebutuhan rumah Bukan buat saya begitu Iya Ingat gak kata Ana Kalau tugas suami itu adalah Mencari nafkah untuk istri Dan tugas istri adalah Mengurusi suaminya yang tercinta Dan sekarang Aku sudah siapin Untuk buka puasa kamu Selamat berbuka puasa sayang Dan teruslah bekerja suamiku tercinta Tidak Nasib, nasib Giliran jadi kepala rumah tangga Mesti sarian juga di dapur Jualan jamu lagi Assalamualaikum Tino Lagi ngapain? Lagi masak telur, Kak, buat buka puasa Sayang, kalau masak itu kan tugas kakak Daripada bang om Sendingan Tino masak deh buat buka puasa Umi mana? Umi lagi mijitin ibu di dalam kaman Loh, mama sakit lagi? Mama gak apa-apa Cuma gak enak badan saja Kamu sudah bicara dengan Pak Rizal Mengenai pengobatan mama Insya Allah, ma Kalau rencananya Pak Rizal berhasil Kita gak usah pinye buangnya Pak Rizal Kita bayar sendiri biaya pengobatan Rencana? Rencana apa? Pak Rizal akan membongkar Semua kesalahan dan kecurangannya Eva Nah, bukti-bukti itu bisa kuat di pengadilan An Bagaimana mungkin kita bisa membuktikannya Adrian saja tidak bisa berbuat apa-apa Tambah lagi Pak Ayo mari, mari, mari Silahkan, tambah lagi, tambah lagi Ya, jamon makan malam ini betul-betul luar biasa Kamu memang betul-betul pintar cara menyenangkan kami Wisno Aduh, Pak panas Mama nyalain AC dulu ya Saya betul-betul kagum dengan kepitaran Bapak dan Bu Eva Hampir setiap malam saya selalu membayangkan Bagaimana strategi jitu Bapak dan Bu Eva Untuk mendapatkan semua ini Pak Wisno, Wisno Kamu juga ikut andil dalam rencana kami ini Tanpa kamu semua tidak akan berhasil Wisno Bapak bisa saja Apa yang saya lakukan Pak? Tidak sebanding dengan apa yang Bapak dan Ibu Eva lakukan Untuk menjatuhkan Pak Adrian dan Pak Arman dari perusahaan ini Pak Bayangkan Pak, pemilik perusahaan Di depan Bu Eva itu tidak berkutik Pak Eva itu betul-betul pintar, jenius Sandiwaranya bisa membuat Arman terperdaya Jangan lupa untuk menjaga Dari mana aja om? Eva, selamat pagi malam Tuh nih Mas, aduh Kok belum tidur, Pak? Kita tadi udah tidur di mobil Om sama tante mabok ya? Bukan, bukan, bukan mabok Goyang, naik kapal Dari mana sih? Hah? Dari Dari tadi Atau malu Udah tua mabok-mabok Jan? Adrian? Ada apa Liz? Ah, sorry Jan Aku bangunin kamu ya Gak apa-apa, saya belum tidur Saya lagi nulis surat untuk istri saya Oh Jan, airnya gak nyala tuh Bisa tolong periksa gak? Adria Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax